Oke, saksikan terus Beranda Rumah Gita Channel Halo teman-teman semua Tertemu lagi dengan saya Di channel Beranda Rumah Gita Hari ini Saya ingin mereview sebuah alat rumah tangga Yang sangat dihidupkan oleh kita semua Khususnya Untuk para ibu-ibu Alat ini juga Mempermudah kita Untuk minum Untuk kebutuhan sehari Wajib dimediki Dalam rumah Bagi yang tidak mau Mengangkat galon air Yang sangat perat Karena memerlukan Tenaga dan extra Kehati-hatian Untuk mengangkat galon tersebut Dan enggak semua Oke Pertama alatnya ini Alatnya Alatnya Namanya Automatic Water Dispenser Untuk menyedar waktu Yang belum subscribe Silahkan aku subscribe dulu Channel ini Like Dan share Oke Langsung aja Ketik Oke teman-teman Ini dia alatnya Alat yang canggih ini ya Oke ini dia Terdapat sebuah Kepala dispensernya Langsung aja kita buka dulu Oke Kemudian Aku lagi Dalamnya Nah ini ada Kayaknya panduan ya Lalu Ini Kabel untuk Mencas Lalu ini Ini selang Untuk Disambungkan ke Kepalanya Dan Ke galon air nantinya Dan ini Adalah Nah Untuk Alat mengeluarkan Airnya ya Teman-teman ya Nah begini ya Oke Jadi Sebelum kita menggunakannya Ini kosong Kita baca dulu Apa Panduan Cara memasangnya Ah iya iya Pada saat pertama kali Penggunaan Water Dispenser ini Disarankan Untuk mengisi daya Selama 3-5 jam Dengan kabel USB Ini ya teman-teman ya Pada saat Proses Pengisian daya Lampu akan Menyala Dan mati Otomatis Ketika Daya Sudah penuh Oke Kita langsung Aja Untuk Lakukan pengisian daya Kedalam Water Dispenser ini Oke teman-teman Kita akan Lakukan pengisian daya Dulu Ke Kepala Water Dispenser ini Yang bisa Dibuangkan Oke Kemudian kita Kita tunggu Dua sampai Tiga jam Itu untuk pengisian pertama Teman-teman ya Oke Kita tunggu dulu Oke Untuk mempersingkat Waktu teman-teman Saya akan Skip dulu Oke setelah Dua tiga jam Patrik sudah terisi penuh Kita Sabut aja langsung Oke Kita cabut Oke sobat Setelah daya Sudah terisi penuh Kita akan Langsung Rakit Eh Ntar saya buka dulu Pertama-tama Sebelum digunakan Nanti Kita rendam dulu Kedalam air yang Panas ya Agar Bersih dan Higienis Karena nanti Ini tujuannya Adalah Dimasukkan ke dalam Galon air tersebut Ya Oke Sebentar kita Rendam dulu ya Selang yang ini Oke sobat Air sudah dipanaskan Dan mulai Agak mendidih Nanti langsung Kita masukkan Selangnya Saya matikan dulu ya Sobat ya Ini Langsung kita masukkan Lagi Dalam Dan Ini Yang besi ini Kita masukkan saja Saksikan terus Jangan Diskip Agar kalian juga Bisa melihat Videonya Secara utuh Oke Saya rasa sudah cukup Langsung saja Dilap Lap Hanya kering Kita pasang Terbalik Kita pasang saja Langsung Ke Kepala Dispensernya Oke Kita masuknya Tinggal kita Masukkan ke dalam Galon Oke Ini dia galonnya Masih terisi penuh ya Sobat Saksikan teman-teman Caranya Tinggal masukkan Ujung dari selang ini Kedalam Oke Langsung kita letakkan saja Begini Oke Sudah diletakkan Baru Kita Pasang Selang Besinya Tadi Oke Langsung saja Kita pasang Begini ya Oke Masukkan Ke Tempatnya Dengan Posisi Arahnya Ke bawah ya Sobat Oke Nah Water distance Kita sudah Jadi Dan kita tinggal Ambil gelas Lalu Nyalakan Dispensernya Tinggal Minum Oke Tinggal Pencet Tombolnya Lalu Air Atau 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 Lalu Atau 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 Mantap Oke Teman-teman Hasil dari Water dispenser Yang telah Saya review Dan teman-teman Juga dapat Melihat Bagaimana Hasilnya Berjalan Dengan lancar Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.